Nabi s.a.w. diperintahkan Allah s.w.t. untuk menyampaikan Al-Quran firman Allah s.w.t. berulang-ulang Buka surah as-surah surah ke-42 ayat 23 A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إِنَّ اللَّهَ فُورٌ شَكُورٌ سَدَانْكَ اللَّهُ الْعَظِيمَ اللَّهُمَّ رَحَمْنَا بِالْقُرْآنَ Artinya, itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan Katakanlah Nabi Muhammad SAW Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya Sungguh, Allah maha pengampun maha mensyukuri Wallahu'alam Selanjutnya, surah Fatir ayat 33 sampai ayat 35 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim J passé Jênên Adn jenaat adn – j haftulun ghai henn goodies ha yuhleun pihya min'a s Lydia Min ahsa, ming ghabi wa luklua ba rahu sum Alhamdulillah 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 balasan mereka syukur kita kepada Allah kita disampaikan sampai akhir Ramadan dan dikaruniakan Laylatul Qatab bagi mereka di dalamnya adalah sutra yang telah menghilangkan kesedihan dari kami sesungguhnya Tuhan kami maha pengampun lagi maha mensyukuri, sampaikan lagi di firman lain, maha pengampun lagi maha mensyukuri jadi Allah jawab menciptakan orang yang apa orang yang suka bertaubat dan mencijikan diri dan bersyukur kepada Allah orang yang senang mencipta dengan taubat itu orang yang diciptakan oleh Allah dan orang yang pandai bersyukur dan orang yang diciptakan oleh Allah kemudian dia yang menempaskan kami di tempat yang kekal dengan karunianya di dalamnya kami tidak lelah dan lesu tempat itu adalah jannah surganya Allah tapi proses ingat prosesnya yaitu duduk bersama Al-Quran duduk istiqamah seperti ini ya, gak ada keraguan gak ada kebingungan gak ada lagi yang seperti itu yang ada keyakinan dan harapan yang kuat tawakal kepada Allah bahwa kita adalah orang yang akan mendapatkan surganya Allah begitu harus yakin seperti itu nah, keyakinan seperti itu menambahkan apa? keistikuman kita menambahkan semangat kita untuk ya riha toh ya, di Luqman 12 saya sampaikan Al-Quran Insya'atul Rejim walqun atayna luqman al-hikmah ta'an yishkur lillah sungguh kami berapa-apa telah memberikan hikmah kepada Luqman yaitu bersyukurlah kepada Allah siapa yang bersyukur semuanya dia bersyukur untuk dirinya sendiri ya, semuanya Allah maha kaya lagi maha terpuji tidak perlu nah, ya Allah tidak perlu kesyukuran kita ini tapi Allah mencintai orang yang bersyukur karena Allah maha kaya maha terpuji ya ayat 13 wa'idhuqwala luqmanu li'aglihi wahuwa yidhu ya kunnaya la tushribinna inna shirkah laduhun hadhim nyata kita lupa berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya wai anakku janganlah mempersekutukan Allah semuanya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezahiban yang besar orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah ini ya kalau diukur gini rasa syukur kepada Allah itu begitu kita merasakan iman Allah berikan kepada kita kesehatan kehidupan ketenangan jiwa kita duduk dengan tegun kita ibadah kepada Allah kita baca Al-Quran kita berinfak kita bersaudah kita berbuat kebajikan kepada orang-orang lain itu yang menuju syukur itu seperti itu kalau orang tidak bersyukur kepada Allah tidak berkumpai dengan syukur yang benar-benar maka dia akan dekat dengan kekumpulan dia akan menuju pada kekumpulan orang seperti itu maka disampaikan seperti ini luqman ayat 13 wa'idhukwala luqman li'abanihi wa'uwa ya'idhu ya kunnaya la tushrib inna inna shirkah la bermunatim dan ketika luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya woi anakku janganlah mempersekutukan Allah sehingga mempersekutukan Allah itu berwarna kezaliman yang besar jadi orang yang tidak yakin kepada Allah tidak melaksanakan perintah Allah tanda tidak syukur kepada Allah saatnya yang tidak bersyukur kepada Allah lama-lama dia akan diser oleh para laknatu para syaitan untuk keluar daripada syiratul mustaqib akan ditari supaya keluar daripada syiratul mustaqib jalan yang lurus yang selalu kita mohonkan kepada Allah itu maka dia akan jadi orang yang mempersekutukan Allah orang yang ingkar janji ingkar akan la ilah Allah Muhammad Rasulullah tidak mau mendukungnya tidak mau melakukan kebajikan untuk itu tidak mau dia akan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dan saya dia akan melipatkan darikan balasan untukmu dan mengampulimu Allah lagi mahal penyantun jika berbuat kebajikan bukan berbuat aniaya banyak diantara orang-orang yang kita temui berbuat aniaya kepada dirinya sendiri tidak mau menunjukkan kepada orang lain oh ini berperintah Allah tidak mau memberikan pengamaran kepada orang lain oh ini loh yang harus kita lakukan menghindar daripada menyampaikan sesuatu yang baik kemudian yang berkara 148 Allah firman aduh insya'an hajim inna saffa wal marwata min sya'a'irindah fa man hajjal bayta awa'at marafala junaha adaihi ayat tawwafabihima wa man yataw bu'a khairan fa inna la sya'kilun alim sesungguhnya saffa wal marwah merupakan sebagian sya'ar agama Allah maka siapa beribadah haji kebenerok atau berumrah tidak ada dosa baginya mengerjakan sahih antara keduanya siapa yang dengan kelelahan hati mengerjakan kebajikan maksudnya Allah maha mensyukuri bagi maha mengetahui ini kan sampaikan inna sofa wal marwata min sya'a'irindah ini contoh contoh semuanya saffa malam merupakan sebagian siar agama Allah mensiarkan agama Allah itu adalah wajib gaknya al-fakir kamu juga harus kita semua jangan sampai itu oleh Allah seperti di Al-Baqarah 159 sampai 163 ya paham ya semuanya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa terang-terangannya dan bertunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia mereka itulah yang dilanak Allah oleh mereka yang melakna diberikan pengetahuan ditunjukkan diberikan diinformasikan disampaikan dijadikan sebagai contoh gitu ini kebenaran ya kecuali orang yang yang telah bertobat mengadakan perbaikan dan menjelaskannya mereka itulah yang aku terima tobatnya aku yang terima tobat lagi maha penyayat luar saya sangat besar ya orang yang menyembunyikan kepada Allah itu apa suka berdawah menyampaikan kepada orang lain najah ayo kita ngaji ayo kita masuk ke sana ayo kita berjalan ya berupaya diberikan kepada Allah dengan jalur ini ayo diajak itu hajib ya paham itu kalau tidak masuk besar-besar dan perlu bertobat gitu ya nah ini ya sejujurnya orang-orang yang kufur dan mati dan kadang kafir berkata mendapatkan laknat Allah para malaikat dan manusia sejujurnya sejujurnya itu orang-orang yang beriman kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala mereka kekal dalamnya laknat tidak akan diringankan azab dari mereka dan mereka tidak dapat diringankan penanggungan ingat ya yang sudah menjadi saksi yang sudah menjadi saksi kebenaran daripada apa yang terhadap fakir sampaikan maka sampaikanlah jadilah saksi bayarlah janjimu kepada Allah jangan ikat kepada Allah ini peringatan agar orang-orang yang diberikan pengetahuan paham ya bukan menjadi contoh istiqomah tetap tidak keluar masuk keluar masuk menggampangkan sesuatu yang telah Allah tunjukkan membuat sesuatu sakanakan tidak penting sakanakan biasa itu dosa-besar itu perlu bertobat kepada Allah kepada Allah s.w.t wa'ala wa'ala hukum ila murahid la'ilaha ila warahman rahim Tuhan kami adalah Tuhan yang maksa tidak ada Tuhan selain dia yang mengasih lagi maha menyayang orang tidak menyukur kepada Allah orang tidak menempati janjinya orang tidak menjadi saksi atas apa yang telah dilihat kebenaran yang telah dipahami tidak menyampaikan ke orang lain itu orang akan jauh kepada Allah nanti dia akan mengkufur akan kufur akan kufurkan lepas daripada kesyukuran yang dia sampaikan sama tadi yang Al-Fakir sampaikan ya wa'ala hukum ilah wahid ilah 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 warahman durahim Tuhan kamu adalah Tuhan yang mahasisah tidak ada Tuhan yang mengasih lagi mahal penyayah ya disini juga Fakir sudah sampaikan tadi ya orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu akan terbahawa menjadi orang-orang yang kufur ya mempersyukurkan Allah di lupman 13 tadi sangat ada hubungan firman ini dengan tadi Al-Bagor 163 ya jadi bersyukur kepada Allah itu penting menjadi saksi dan menyampaikan yang hak itu wajib bukan mempermainkannya karena itu aman daripada Allah SWT ya nah kemudian di surat Nisa 147 disampaikan Rp. Nusyaitu Rajim ma'yaf'alullahu fi'ajabikum insya'kartu wa'amantum Allah tidak akan meniksa mu yang akan bersyukur dan beriman maksudnya bersyukur dan beriman kepada Allah masalahnya perintah Allah tidak akan disiksa tidak akan dijanji Allah ya wa'akain Allah syakiran alimah Allah ma'asyukuri lagi maha Allah tahubi ya dan Ibrahim ayat 7 ayat 8 masalah Allah berfirman berarti sering Al-Fakir bacakan tapi ini biar kalian faham ya bahwa pentingnya bersyukur ya dan jauhi kekufuran pada Allah SWT jauhi keingkaran kepada Allah SWT sinamu firman Al-Fakir 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 wa'inta adana rabbukum la'insyakartum la'azidannakum wa'lain kafartum inna azabila syadid karena ketika Allah memaklumkan semuanya jika kamu bersyukur saya aku akan menambahkan nikmat kepadamu jika tapi jika kamu nikmat nikmat semuanya azabku benar-benar sangat keras sangat berarti ya kemudian kalau kita tak bersyukur kepada Allah satu halam ini tidak peduli tidak syukur kepada Allah Allah tidak rugi maka dikatakan adab Allah sangat berarti kenapa karena Allah tidak penting kita yang penting kita yang penting kepada Allah kita yang perlu kepada Allah ya paham ini beri paham jangan sampai terus kita mengatakan hal ini kecil hal ini remeh ya bersyukur nah yang maling luar biasa berdaf berdaf menyampaikan yang hak mengutamakan perintah-perintah yang benar ya tidak menyampaikan perintah yang ringan kecil enggak ya menjaga hubungan baik dengan keluarga saudara adat sanak famili masyarakat tetangga sekitar ya jangan karena berbeda suku berbeda agama terus kita diharapkan Allah subhanahu wa ta'ala ya berarti Allah salam rahmati kita dengan kebaikan pada kita semua hingga Allah mencurahkan keberkahan dengan berkader kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Nusikum Asyid Ya Allah ampuni kami ya Allah rahmati kami dengan rasa syukur ya Allah Amba Abdan Syakur Amba Abdan Syakur Ya Allah kepada kami ya Allah berkah laylatul qadr ya Allah berkah laylatul qadr ya Allah jauhkan daripada kami tidak baik bagi diri kami ya Allah murnikan ibadah kami Allah berikanlah keberkahan kepada kami keberkahan khusus Atawakar iblis diqawah bada'atina fidunyah salam wabid'a'atina wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyakal amlu wa yyakal nasta'in Ihdinas syaratan musta'in Syaratan lazina namta'alayhim Wairil makbubu alayhim walalladhim Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perhatikan ya Biar kita memahami Berkaitan rasa syukur kepada Allah ini Banyak sebagian manusia itu melalekan Syukur kepada Allah melalekan Syukur kepada Allah melalekannya Diberikan pandangan mata yang terang Taki tangan yang sempurna Pemikiran yang bagus Tapi tidak sholat Tapi tidak puasa Tapi tidak makan kebajikan Membuat aniai pada dirinya sendiri Mereka gini-gini itu Mesti paham ya Mereka Mereka Tumakala Mereka Terima kasih. 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 hancurkan kaum-kaum samud, Allah ganti dengan kaum yang lain. Itu contoh-contoh kehidupannya seperti itu. Contoh yang jelas yang kita ada di firman Allah, Allah hancurkan kaum samud, Allah bakatkan kaum yang lain. Ya. Betul ya? Nah itu. Ya. Pertanyaan Jamroni, baru masuk pertanyaannya ini, jawabannya ini. Dia enggak bingung. Kenapa? Kok manusia itu burung-bubah seperti itu? Nah itulah kodrat manusia tadi. Tampang berubah. Karena ada ukuran tertentu, maka syaitan masuk, karena syaitan mempelajarinya, syaitan sudah tahu, sebelum manusia itu tercipta seperti itu, dia sudah mempelajarinya iblis itu di surga. Oh kayak gini aja, ya saya rekan-rekan aja, mending saya kafir. Tapi tak sesatkan semua ini, orang gampang disesatkan begitu. Dia sudah tahu. Ya. Ya masuk, kok dia cek, wah. Bergening dia. Ah saya. Ya gitu. Karena gampang disesatkan, karena kedenggian dan ditutup gitu ya. Bisikan mereka akan membuat kita itu memulang kesalahan dan kejahatan. Nah itu tadi. Ini berkali-kali mempertanyaan ini. Tapi memang ini menggelitih untuk ditanyakan. Karena situasi keadaan kita berubah-ubah. Kenapa? Ya waktu 39 tadi, dengan koma 49 ini. Ini 39, ini 49. Ya. Gampang teringat. Ya. Dengan takdir, keadaannya, ya, itu waktu 39 dan koma 49. 49. Nah, untuk masuk ke sana, untuk mendalami itu, nah usah, jangan. Tidak akan mampu siapapun besar sekali, dalam sekali ke pengetahuan-pengetahuan itu. Sangat jauh sekali. Ya. Berhati-hati banget kita. Laksanakan perintah Allah itu. Jangan sampai setan diberikan ruang sedikitpun untuk bisa masuk ke dalam sana. Dengan ingkar gitu. Dengan tidak memberikan pemahaman bagi dirinya, keluarganya, orang lain, bahkan kepada halayah. Ya tadi, Al-Baqarah 159 dan 163 itu tadi. Wajib menyampaikan yang benar itu wajib. Sehingga terakumulasi kebaikan itu. Dalam hati ini, kita bertambah. Ya. Paham ya? Itu jangkau nih. Jawabannya itu. Kalau ditambah jangkau panjang tuh. Banyak sekali pengen Allah yang berhubungan dengan itu. Seperti apa Iblis mengganggu manusia. Targetnya apa? Sesat semuanya. Bukan satu itu, semuanya. Itu janjinya dia kepada Allah. Tapi Allah berjanji juga, kecuali hambaku. Ya. Yang ikhlas sih, tapi Ya. Amin. Ada yang lain. Tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah sejajar-jajar kita itu belum bisa mencukupi apa yang didakuni. Nah, Alhamdulillah banyak kerajaan di bulan Ramadan ini yang saya lihat. kita banyak pria-pria. Saya paling pasti koma. Saya paling kadang namping. Tapi hal-halnya ditunjukkan simulan yang dicara seperti itu itu koma omar uji. Sampai-sampai ada penyataan yang baik lalu Habib itu tidak tidak sesuai dengan apa yang dia itu melakukan perbuatan yang dibuat yang ada juga yang teriak-tidak saya paling menjalani apa yang disampaikan tapi pada yang Allah berikan terkejut dan campur tanpa menikah di depan Habib Insya Allah berikutnya banyak pelajarannya Habib berikan kekitaran Allah tunjukkan bahkan kemarin Paksa Brody melihat seperti itu Allah tunjukkan juga jadi mensyukuri takdir dan menunjuk saksi tapi kenapa begitu sulitnya kita bisa menerima apa yang sampaikan sehingga Pak Samui menanyakan selalu berulang-ulang selalu berulang-ulang apakah itu takdir atau takdir kita jalanin atau takdir kita yang tidak mau mendengarkan apa yang Habib sampaikan selalu Habib yang sampaikan di wakon-wakon dua tiga hari masih dan diantara pesat ini kalau saya merasakan melihat mendengar atau bisa melihat itu berulang-ulang kalau kita tidak bisa mengambil di setiap kejadian mengulang yang paling banyak pertanyaan Pak Zahriur sangat manang saya benar bertahun-tahun di sini tidak sedikit pun bahkan berulang juga Allah tunjukkan ternyata saya yang tidak merasakan hal itu saya melihat kesimpulan mereka dan bertanya apakah saya berulang diperlihatkan kesimpulan dan berarti koma uji mengatakan tidak baik pada makin itu pun kadang-kadang saya yang menanggungkan dan takutnya saya yang takut dimakamanya bagaimana agar kita bisa menerima maka menerima maka yang harus sampaikan agar tidak memulang kesalahan yang selalu terlalu 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 terima kasih dan selamat baik ya ya sudah saya bilang tadi kalau kamu bahas bagian tentang yang tak tidak saya pun tidak mampu menjelaskan dari mana dulu karena pastinya sulit untuk menerima amin ternayt coba sekarang kita buka firman all al-komar ayat 17 coba kita lanjutkan ya kenapa saya bilang pilih yang gampang laksanakan perintah Allah dan bertawakan lah kepada Allah coba ini saya baca ya langsung ya dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran berperingatan mikirkanlah yang mudah beramallah yang mudah dan Quran mengajarkan kamu beramal dengan mudah jangan berpikir yang sulit mengamalkan yang sulit karena Quran tidak pernah mengajarkan yang sulit seperti itu paham ya dan sungguh telah kami mudahkan untuk peringatan maka adakah orang yang mau membeli pelajaran walakot yassanal qur'ana nitikri fahal imud dakir gitu om ono om singgelam belajar ikin lo gampang ah itu enaknya gitu ya kemudian ayat 22 buah al-qur'an diulang sama Allah kita akan sampaikan teman tahu ini tak kasih tahu yang gampang al-qur'an ayat 22 walakot yassanal qur'ana nitikri fahal mim muddakir dan sungguh kami telah memudahkan al-qur'an untuk peringatan kami telah memudahkan al-qur'an untuk peringatan walakot yassanal qur'an paham ya dan sekutnya memudahkan al-qur'an min tigri fahal mim muddakir untuk peringatan maka ada orang yang mengambil pelajaran enak sekali Allah menunjukkan kayak gini pada kita biar kita ini paham kok harus begini nah ya ini perintah Allah yang sesungguhnya kayak begini ya buka lagi ayat 32 umar walakot yassanal qur'an nitigri fahal mim muddakir disamping dan baca orang yang kau lihat ini Allah cintakan langit bumi seisinya semua ini gampang kau fikirkan gampang kau syukuri itu sudah cukup terus ini dan sungguh telah kami mudahkan al-qur'an untuk peringatan maka ada ke orang yang memulai pelajaran ayat 32 al-koman walakot yassanal qur'ana nitriki fahal mim muddakir makanya gak boleh cuma Allah gak boleh merasa paling baik yang paling bisa gak boleh merasa paling pinter yang paling menguasai tidak ada yang berbincang Allah begitu peliknya kita masuk dalam gambar yang tidak sungguh-sungguh maka jadinya kita akan rugi ya nah ini ayat 40 al-koman walakot yassanal qur'ana lindikri fahal mim muddakir ya dan sungguh telah kami mudahkan al-qur'an untuk peringatan maka adakah orang yang mau mempelajaran kalau kamu memahami qur'an kamu duduk bersama qur'an dan mendengarkan apa yang al-fakir sampaikan sami ngawakot nah bukan sami dawa sohidah kau dengarkan bener-bener kau masukkan dalam renung hatimu ya tidak akan seperti yang kau tanyakan itu bang akan ada itu sampai kasih teguran keras sampai begini tidak akan ada karena semua dilarang Allah sombong dilarang kenapa harus sombong ya dusta dilarang kenapa harus dusta semua itu ada isinya karena sombong karena dusta karena merasa lebih ini merasa ini akhirnya Allah bubarkan itu semua karena Allah minta yang gampang aja masalah yang mudah-mudah saya anjarinkan kamu sholat malam itu baca qur'an dikit amalan gampang tapi gede hikmahnya bertobatlah di penghujung malam bacalah qur'an diulang juga itu dua kali satu ayat itu diulang sampai dua kali diulang satu ayat diulang sampai dua kali pas pengulangan itu gampang tapi sangat menggigit kita dengan baca itu kita sedikit saya enggak ahli baca qur'an dan saya enggak banyak baca qur'an tapi saya sedikit saya pahami dan hidup sedikit sedikit dan hasil lebih besar lebih baik daripada bacaan banyak atau pemahaman yang terlalu bingung kita enggak dikit dikit baca dikit dipahami dikit baru disampaikan yang sedikit itu maka menambah dia rahmat menambah ni'mat ni'mat wakr'u mayan saraf minal qur'an satu ayat itu wakr'u minhu lebih tegas lagi itu wakr'u mayan saraf minhu bayang ini biasa nah beberapa semangat Allah yang diulang itu kayak ar-rahman itu ya itu kenapa kalau mengulang itu pandang alam sekitarnya pandang dirimu pandang saudaramu pandang orang-orang di sekitarku pandang keadaan itu seperti apa menciptakan itu mampukah kita menciptakan seperti itu maka ada begitu hanya itu kamu pahami kamu sudah insyaAllah Al-Quran benar ya Al-Quran itu apa kamu jangan berpikir khusus orang ini iya memang tapi Allah mudahkan Al-Quran bagi hamba kalau enggak ngapain Al-Fakir bacakan tadi itu ayat 40 wal 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 wala sesar Al-Quran ridikri fahal mumput takir berarti yang setia ya masuk kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan amat adakah orang yang mau ambil belajaran ada enggak kamu ini sudah ambil belajaran Al-Quran belum kan begitu maksudnya oh sudah sedikit-sedikit sudah kamu jalani apa hasilnya buktinya sempurna ada yang sempurna sempurna itu Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang sempurna akan nikmatnya kepada kita nanti saat bertemu Allah di akhirat tahrir ayat 8 kan pernah dibaca balik bingung kamu kok bisa jadi kayak gini nanti kalau mikir wah ini saya ini bahaya ini yang gangga yang keluar pikirannya nanti kadang-kadang pikir kesana dipikir yang kayak gitu wah ini kenapa ini gangguan ada apa rasa kabur yang muncul padahal Al-Quran sudah sampaikan sama kalian semua di pengeri majlisnya Imam Hasan Al-Basri itu bisa tujuh orang empat meninggal tiga pesan itu hampir kenapa begitu Allah menjemput orang-orang ini karena keberkan majlisnya karena cintanya Allah kepada mereka yang duduk di majlis seperti ini ini Imam Hasan Al-Basri ini nyata kalau muka aman lagi meninggal itu bisa tiga empat bisa pingsan pingsan Alhamdulillah saya merasakan juga kalau saya dua orang meninggal disini buat saya suatu masya Allah barokah bukan meninggal di kafi atau meninggal di Ya Allah saya syukuri ini ya semua meninggal disini karena pasti kepastiannya jelas bahwa itu akan pusul tidak mungkin sukur Fatima mungkin orang mungkin sudah tidak mau tidak mungkin pasti siapapun model orangnya paham ya dan semua dua orang yang disini model begitu semuanya tidak tidak nyangka makanya dia bisa lantuk mereknya nggak bisa jangan tapi hatinya ya hatinya rasakan dalam hatimu makanya menjaga lisanmu untuk melecehkan orang lain menjelekkan orang lain merendahkan orang lain aku binda kita ini semua kita ini sama dihadapan Allah Allah ini hamba yang apa hamba yang rapuh kita rapuh sedikit sakit dari Allah cabut penyakitku dicabut ikah itu kelakuan kita ada banyak kalau dikat nikmat ikah ada suara berikan nikmat banyak jangan terjadi cuma kita jangan terjadi terjadi sama kita kita tidak cari harta yang kita cari apa khusdur khadiman ya itu akhir batas daripada kehidupan dunia yang penuh kefanaan dan penuh kebawahan dunia awadis hancur udah rusak ya jangan yang memilih yang hancur bila yang abad yang bako Allah subhanahu rata bukan awadis yang hancur ya paham ya bergantung Allah usah disampaikan kemarin itu kita kesana kita kok ingat dengan doa kita sedih aneh kita ini suratul mustaqim dikasih sungguh sungguh untuk apa itu minta kita dijauhkan daripada kebawaliman kekufuran kesyirikan macam-macam orang-orang yang sesat setelah dijauhkan mali ini kita sendiri bisa merusui bisa merasakan dengan peka rasakan hati kepekaan pada saat ya buka kamu bertanya kamu buka wacana mungkin seperti ini kamu akan paham ya kita ini apa sih akhirnya usdul gak ada yang lain gak ada yang lain percaya kau kaya kau milioner kau banteng kau cantik kau spesial habis juga mati ya ya pintar cerdas tangkas mati kaya boleh kete semua mati miskin ngeblat mati sama saja miskin kaya sama akan menuju pada kematian yang dah pasti ambil 35 35 5 bernafsi laikotum mawku nabukul bisyadri wal khairi fitnah wa ilayna uja'u sampai ke apalah tal is banyak dikit kita lama lama apal kur'an kali itu apa kur'an di 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 apal ya mengacau takut di kumpulkan keadaan seperti itu penggalan surat ngomor ke sana temui yang makun seperti kita ini ngapal di apal di jolah itu jadi apal nanti insya lalu jadi panggian apalagi bang apalagi pimpin apalagi cari jolah sendiri yang saya panahmi kenapa yang saya panahmi apakah kita itu harus berter dan jantung mengingat dolar karena mulut mencayanya ini ini mengajarkan untuk berbicara terlambat berikan terkadang itu dengan dengan mulut kita sendiri kita mengatakan hal-hal yang tidak baik disitu saya menyampaikan saya saya boleh di koma saya mencari habib secara kes pun baik Allah langsung uji maksudkan saya pahami kita tidak boleh menurut kita sudah baik tidak sedikit mengatakan kalian tidak baik saya menalami tidak saya sendiri Allah uji banyak sekali perkataan saya yang saya akan rasa benar tapi orang uji apakah itu doktas tidak boleh sedikit terkotor itu seperti yang kami mengatakan beberapa hari kami menyampaikan apakah itu berkat dari Allah berkat dari berkat berkat ya mereka bicara semu semacam buka soal mu'min mu'min ayat 60 atau kofil 60 ini biar paham ya ini nanti ada kalau bisa jawab pertanyaan mu nanti kalau kita berdoa kepada Allah jangan dengan kesombongan jangan ada yang namanya sombong itu ya karena tempatnya sombong di nari jahannam khalid ya hatikan ini dan berdua kepadaku disayakan aku perkenankan bagimu di ayat lanjutannya itu selanjutnya itu ngeri oh dulu ucok sombong dia mulai neraka jahannam orang sombong tidak mau menjembahku akan masuk neraka jahannam dan keadaan hina dina orang kalau sombong ibadahnya itu lunas dan nilai sama sekali ragikan ya ini lelah jina yas dina 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 jahannam dina dina orang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahannam dan keadaan dina dina doanya pun tak laku ibadahnya pulih hilang seperti tanah atas batu hitam terkena air api ini kalau saya mengatakan ayo ini kita ini pendek bisa aja kematian Tuhan pilih kita saya tahu kenapa ada yang mati bukan tapi yang sungguh-sungguh mencapai firman Allah yang sungguh-sungguh berikan contoh ngarengmu langsung kutu dikata tetanggamu masih gak sadar kamu dulurmu gak sadar tapi koncokmu yang setiap hari temanmu di sebelahmu meninggal di hadapanmu bagaimana perasaanmu saya berkali-kali ngomong dalam masalah kematian-kematian ayo nafsin zaikotul mahmud nafsin zaikotul mahmud sudah samping rumahmu meninggal kalau gak ada tetep gak tekor ya kan depan rumahmu meninggal gak tekor kerungu kabar-kabar saudara kita meninggal di Jawa gak ada hati benar majelis begitu saudara mati disini moro berakhir jenis moro rado 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 rada benuh agak benuh itu bisa kalau kamu ada tobat tapi sampai kapan nih hitungan dinoan dihitung ngikut dinoan dikuat bagian itu kan gini kalau kamu bertahan ini terus begini karena tidak akan mau berhenti dia akan terus berdekati dan membisikkan perkara yang kamu gak tahu tapi kamu suka tahu kita suka membisikkan perkara yang kamu gak tahu tapi kamu rasa oh iya sih kamu rasa pada gak tahu efek yang buat dirimu doa itu disini itu doa gini apa gimana solat itu doa baca quran itu doa doa yang gini itu doa terakhir dikrum itu doa kita solat kita punya harapan Allah akan mengabulkan doa kita kita ibadah menghambatkan diri kepada Allah punya harapan Allah melihat kita dan menjadikan kita hamba mainkan dengan Allah ya kan dan itu ayat atas ini bahwanya inna lazina yastafiruna anibadati saya dakhuruna jahannama dakhirin ibadahmu kapemu doamu gak ada gunanya leka sombong karena sombong bersama iblis di neraka jahannam gitu loh ini begitu loh maksudnya indah mengertikan karena ini saya ditabah di ayat tadi sebelumnya nanti kan gak saya ngertikan ini cuma air ini ada di air yang lain tadi saya bacakan waktu mayatulah saat banyak ini sangat bahan banyak kamu nyimapan kan itu aja tanya-tanya kenapa kenapa kok bisa sama gitu jangan ngomong kayak gitu ketentuan Allah itu bisa terjadi pada siapapun saya disini dan saya diperintahkan untuk menyampaikan maka saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di suasana hatimu masing-masing keadaan masing-masing Quran ini menceritakan menjelaskan keadaan kita masing-masing menceritakan menjelaskan keadaan kita keluarga kita orang tua kita tetangga kita masyarakat kita negara kita Quran ini menjelaskan segalanya awal wal akhir jelas kan kan ada itu ya kan ada itu wal awal wal akhir wal dhahir wal batin itu semuanya yang berhubungan dengan dhahir batin awal akhir semua Allah tuankan dalam Al-Quran semua ada problematika muyang sekarang dan yang akan datang sudah ada di Al-Quran sudah dijawab juga sama Allah diwacaranya supaya kamu bisa menyelesaikan masalah masalah masalahnya apa wal awal wal akhir wal dhahir wal batin seluruhnya kalau kamu peka mau ada masalah kamu tahu kenapa Quran menjelaskannya hati-hati kok ini lho Quran itu ada begitu oh gitu kau jaga gak jadi oh ya apa dasarnya wal awal wal akhir wal dhahir wal batin jadi saya bukan orang 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 karena dia Quran di hatinya Quran di hatinya para walinya Allah orang makasya tahu ini mungkin tahu tahu karena hatinya ada Quran Quran yang memberitahu izin Allah kamu tahu jadi bukan berarti dia tahu-tahu sendiri karena dia enggak karena dia hebat enggak tapi karena Al-Quran beritahu dia tahu bagaimana dia memangkah itu Quran jadi Allah turunkan dan banyak di Al-Quran sangat banyak Allah turunkan cahaya dari mangan langit turunkan turunkan Al-Quran dalam hati hamba luar biasa hingga apa hamba tersebut apa jadi paham tahu kalau ngelak ini masuk ngopeng saya di depan ada ngopeng tahu karena Quran memberitahu hati-hati Quran ini memberitahu jadi safa ini kita jangan kan gitu di dunia di akhir bisa beri safa apalagi hanya tombol di depan sana kecil ya ngerti maksud ya Quran ini bisa berlaku karena izin Allah karena dia bukan makhluk pahami tahu di akhirat pun Quran akan menjadi safa safa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala faham ini jadi kawasan di dunia yang sepilih karena di akhirat Quran bisa menjadi saksi dan menyelamatkan orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bangsa saja al-muluk harus berhadap pada malaikat muka wa nangkir karena urusan urusan daripada orang fasif yang ternyata di hatinya ada al-muluk ini juga perdebatan luar biasa dia kata Allah ya sudah kuampuni bayangkan itu Quran baru di barzah ini apa artinya dunia ini alam ini kita bikin ini dengan barzah barzah lebih besar daripada kehidupan sekarang ini Quran bisa jadi saksi dan mengatakan kalau sandekan misalkan kau pukul orang ini kau memukul saya umur ini ini kebenaran apalagi di dunia lebih gampang cuma karena kuat akal kita banyak sekat sekatnya sehingga enggak terbaca coba terbuka duduk bersama Quran istiqam setiap hari sama saya insya Allah sekatmu dibuka semua kamu enggak mau masih milih-milih ntar dulu kan enak bobok di rumah saya dateng enggak apa-apa mau bubar dateng yang penting barokah ini bisa ada yang itu juga apakah saya marah enggak cuma sedih melihat sedih begitu besar rahmat Allah kepada orang beriman tapi tidak dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh Quran ini membuka sekat-sekat keraguan itu sekat keraguan hingga tidak bisa kamu memahami bahkan kehidupan kamu kamu tak nanti ya kalau dibuka sekatnya kamu akan tahu karena saya bilang gampang muka syafah itu gampang kenapa kenapa di bahrzah saja Quran menjadi saksi dan menyelamatkan orang beriman al-mulib ini hadisnya syarif soheh di akhirat akan menjadi saksi dan menjadi safa bagi hamba membacanya soheh di dunia yang kecil bukan syafah ya pahamnya tapi kita bukan itu itu jangan rugi hidupan orang tujuannya kalau bisa melangkah di jalan ketentuan Allah tidak keluar dari sana itu sudah satu keburkahan pahami bisa memanfaatkan bisa istiqomah duduk seperti ini besok masih bisa kantor coba ikutin yang seperti itu bisa bisa gitu ya nantuk tetap ada nantuknya tapi malas ada tapi lawan jalan terus tetap ada itu seperti itu karena manusia manusiawi juga tahu ya ngerti dari pahami bang ada yang lain di tiktok asnawi ini mau nanya sama saya bajunya sama warnanya mencari hari ketika tiktok ada yang tiktok tiktok ketika tiktok tiktok atau tiktok 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 ya untuk apa mempermudah di aturkan Yasin sama al-muluk ya sama wakian itu kan untuk saya kamu gampang kok satu kitab Tunggak lagi buka kurang bingung-bingung ada satu kitab itu bahasa kau baca enggak itu gitu nih kalau itu makan enggak itu gitu aja sudah itu aja ya itu aja sama-sama itu sama-sama saya masukkan sana supaya gampang aja mudah seperti itu enggak lupa itu di luar nggak apa-apa juga saya bisa masukkan dengan kamu gampang sama cuma ini baca enggak enggak atau kadang-kadang enggak apa-apa juga ya yang penting kesukaan kita ada Oh jokowi harus terus menyenyaknya dengan keadaan kita di Bali ini agak susah tapi meninggalkan jangan Oh berarti baca seminggu sekali aja enggak kayak gitu berarti kamu tidak ada kemauan kalau gitu ya ya Sinawi ya bagus itu sama-sama ini semua lebih jadi kero kemauan-manakim semua itu udah ditata diatur semenitian rupa supaya kamu ini tetap dalam istiqamah itu saja terus-terusan seperti itu kamu kamu apa istiqamah datang kesana hadir kematan ada kerinduan ada kerinduan yang apa bertemu orang beriman ada kerinduan ada mahabbah diantara kita mahabbah itu penting itu menuju Allah kalau ada mahabbah sulit menuju Allah dengan cara apa orang-orang semua banyak di awal dengan yuhibbu itu banyak sekali inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu Allah mencari bertobat dan mensucikan diri bertobat Allah cinta merdobat taunya kamu tawabat itu buat kamu cinta kepadamu dari mana dari nosehmu dari gurumu dari bertemu dari rasa cintamu kepadamu cintamu kepada aku maka akan timbul rasa tawabat cinta kepada Allah itu sebenarnya gitu tuh bukan cintamu kepada aku kalau saya udah pasti cintamu kepada aku pasti saya udah pasti tidak mungkin enggak enggak kalau kamu cintamu kepadamu kayaknya masih kau pikir mungkin seperti itu kudon enggak mungkin ada yang keluar masuk kok berarti kan cintanya berpintah terus talak cerai masuk lagi talak satu masuk lagi talak satu masuk lagi ada gitu kan jadi kalau saya kan tidak pernah menalak siapapun pernah saya menalak siapapun pernah saya talakkan jangan ke sini punya monik pergi sana nggak pernah masa gitu saya jangan tinggalkan saya pernah dia pernah kebalik lagi pernah kali kali kabur pernah tapi nggak pernah kabur itu ya imam nggak pernah kabur memang imam tuh mata dan telinganya karena dia gelok tolak 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 jadi aman selamat ya ya gue paham ya banyak seperti itu saya tidak mengharapkan kalian piwariwi gua masuk nggak saya harapkan kecintaan kepada Allah awal alhamdulillah cintaan kepada gurumu dan gurumu cinta kepadamu maka ketemu akan cinta kepada Allah inna wuihibbut tawabina cinta kepada Allah tuh bertobat kepada Allah akan hadir akan muncul tak kau cinta kepada gurumu makan tumbuh cinta kepada Rasulullah karena guru mengajarkan tata-tata cara itu mendekatkan diri kepada Allah oleh jalan-jalannya Rasul tidak akan ada cinta kita yang satu membawa menuju Allah ya kur'alil hibu-hibu banyak sekali Allah juhibbul muhsirin banyak-banyak yang menanggap cinta-cinta itu banyak sekali kenapa perlu cinta enggak ada cinta sepoh dan warnanya ya benar-benar ini berkaitan dengan cinta kalau baca orang itu berarti kau cinta sudah ada nggak ada cinta itu ya cinta itu buta senawi buta di mata tapi terang hatinya bahwa senawi kalau enggak saya panjang ya ya senawi paling paham banyak nih paling kadang-kadang kabur-kabur juga ya berarti dikasih anggapnya seperti itu di tiktok ada? nggak ada? yuk 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 terakhir yuk yuk Allah berfirman kepada bahwa manusia mereka tentang mereka yuk yuk at ya ay ya Allah, karena dia tidak matuh, dia tidak cukup di pusirannya, tapi dia sanggup untuk pergi dari surga itu, minta penampuan kepada Allah. Karena dia dikaburkan oleh Allah, selama saya masuk ke selama manusia, hidup sampai gak bagus, terus tergabur, sehingga mempunyai peran-peran, dan itulah jadi, jadi tidak ada salahnya, Tentang apa yang saya peda cabroni tadi, si bapak bilang, walaupun kita tetap Iblis mengganggu, sehingga bagaimana kita itu menghadapi, di akhirnya, bertanyaan saya, biar kita maling tidak mengecilkan dari godaan Iblis itu. Itu, bagaimana khususnya yang di majelis ini, kata-kata, guru menyampaikan luar masyum ada, sampai luar balik lagi, itu, maka ada enggak ini, ini, oh, saya mongin, eh, saudara saya, dan si tetap Iblis, macam gorabi, kayak gorabi. itu, mohon, makinnya, rasanya, orang-orang gorabi itu, kita makasih juga. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum dan Uka Alhajjah 79 mahrum baca biar mahrum mahrum Alhajj 79 eh 78 ya Surah Alhajj Surah Alhajj Ayat 78 Surah Alhajj Ayat 78 Surah Alhajj Surah Alhajj Surah Alhajj Surah Alhajj Surah Alhajj ikutlah agama yang yaitu Ibrahim Ya Allah telah menanamkan kamu orang-orang putrin sejak tahul begitu pula dalam hal kurang ini agar Rasulullah Maha Rasulullah Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas dikenal manusia maka maka takkanlah solat dan gunaikanlah jakat dan berpegang ketua kepada Allah ialah terhitung ia terbaik baik terlindung ayo perbaiki amal kita ini ya perhatikan ini diminta kita itu berjihad dengan jihad yang sesungguhnya tidak ada keraguan sama sekali tidak punya bayangan aku masuk ngaji supaya kaya jangan percaya sama saya jangan lakukan itu tankep duran pasti aku masuk supaya aku dapat jabatan jangan pasti hancur pasti jangan meminta gitu bersih kerebaan Allah kau cari Allah tahu kepentinganmu tahu ukuranmu al-kommar 49 tadi ini jelas dan ya dan Allah sudah memilih Allah sudah memilih kita Allah sudah memilih kita untuk menjadi orang-orang beriman kepada Allah untuk menjadi orang yang taat dan patuh kepada agama Allah milih kita kok kita gak mau dipilih sama Allah ya hal yang pertama itu tadi itu wajahidu finlay haqqai jihadi wajtabakum wamaja'ana'alaikum fiddini minharj dua hal penting pertama seriuslah dalam berjian dengan Allah serius ngajinya serius istiqamah yang serius serius semangatnya yang serius karena Allah telah memilih kita dari doa kita ihdinas salatal mustaqim Allah pilih kita kita bukan yo betul majelisi ayo sungguh-sungguh jangan berubah diajaran yang kita sampai Ibrahim disampaikan disini milata'abikum Ibrahim wasammakum muslimin jalan atau cecak ya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ya yang dari dulu sebetulnya surah muslim bukan tahfir bukan ini enggak bukan fasih hukna ya minkoblu wafihadal hadal yakunan rasuluh syahidan hadaikum watakunu syuhada'a alimnas ini diberikan pemahaman kepada Nabi Rasulullah akan menjadi saksi bagi manusia bagi orang banyak pasti ya wakim sholatah wakim zakat diminta kita untuk serangan sholat berbeza ikuti hukum hukum Allah setelah kita menjadi saksi bagi kita menjadi saksi bagi saudara kita bagi rasulullah apakah benar rasulullah telah hadir kita mengatakan benar mungkin enggak kita enggak ketemu rasulullah kur'an ini dari mana turun ke hatinya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan Uthman dikatakan mushab Uthmani dicatat kembali ada di hatinya rasulullah yang mulia ya wujib amin ya misalnya wama udhaku fani'man maulah wa ni'man nasih adalah pelindungmu dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong penolong siapa dia itu jala jala luh Allah ya ma'atum besar ya jip amin ini ini penting pertanyaan ini banyak sudah menang menangatkan perkanyaan tapi memang untuk betul-betul sungguh-sungguh ini memang selalu ada ujian ya mulai manusia dicubkan ruh sampai sekarang sudah ini bergaining ah saya kafir saja karena lama pasti akhirat akan habiskan mereka semua sesuatu masuk neraka semua dia bergaining begitu kalau tidak betul-betul seperti ini nah kenapa dikatakan ayo sholat berjamaah yang berjamaah berjamaah itu nyelamat kelinggitan berjamaah itu biasanya lebih diterima sholatnya dan berjamaah itu kuat kayaknya muncullah adalah toriq apa-apa berjamaah ini kita berjamaah bukan hebat musjidnya top santrinya berjamaah ini yang luar biasa mengalahkan yang itu berjamaah yang terima kasih